Intro Kampanye di Kabupaten Tenggalek calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno Dialog bareng perwakilan kelompok tani, guru GTT, karyawan outsourcing, juga perwakilan pemuda Dalam dialognya Sandi juga dicurhati warga terkait kelangkaan pupuk dan nasib guru tidak tetap Serta karyawan kontrak Seperti inilah gaya kampanye Sandiaga Uno di Kabupaten Tenggalek Di hadapan ratusan pendukungnya, Sandiaga mengajak warga untuk berdialog dan menyampaikan undek-undeknya secara langsung Beberapa hal yang disampaikan warga diantaranya terkait kelangkaan dan sulit yang mendapatkan pupuk bagi petani Selain itu salah satu perwakilan GTT juga mempertanyakan solusi Sandiaga Uno terhadap nasib guru untuk kedepannya Menanggapi hal ini, Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan beberapa program pro rakyat Yang sudah tertuang dalam visi misi Prabowo-Sandi Selain itu, kedepannya Sandiaga Uno juga akan memperbaiki beberapa kebijakan agar lapangan kerja bisa tercipta lebih luas Bauman Tenggalek berdialog dengan perwakilan dari para kelompok tani dari beberapa desa Dan mendapatkan masukan bagaimana ketersediaan pupuk Bagaimana juga pola dari kebijakan pemerintah untuk para petani Dan untuk alapan kerja seruas-luasnya, ada juga perwakilan dari anak-anak pemerintah disini Kita melihat Tenggalek dengan satu potensi yang sangat luar biasa Sangat gude banget seperti itu Harus bisa kita kembangkan lebih baik sebagai lokomotif pembangunan Kita kenal bahwa Tenggalek itu punya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang luar biasa Jadi di bawah perwakilan ini kita akan berbincang kepada para petani Kita akan mengecekkan pupuknya Kita akan pastikan juga tadi masukan-masukan dari ibu-ibu yang berkaitan dengan rumpu, buru tidak letak, honorer Dan sistem kerja otorsi dari rumah pekadi Sehingga kami berikan platform pembangunan lapangan kerjaan bagi kita Jawa ini akan kita menaik ke depan sehingga lapangan kerja Jawa ini bisa mencipta di Tenggalek Dalam kampanyenya di Tenggalek ini, Sandiaga Uno juga menyebutkan bahwa Kabupaten Tenggalek memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa Dan bisa dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru khususnya di Kabupaten Tenggalek Terima kasih telah menonton!